Petarung ranking 1 kelas bantam UFC, Sean Omoli, menyingkap sosok yang disebutnya bisa menghentikan Islam Mahachev. Laju petarung Dagestan itu memang seolah tak terhentikan saat ini. Mahachev sekarang tercatat menang beruntung dalam 11 pertarungan. Mantan Raja Kelas Ringan seusai era Habib Nurmagomedov, Charles Oliveira, pun tidak kuasa menghalaunya. Namun, Omoli melihat sosok jagoan yang disebutnya bisa menyetop Mahachev. Sosok yang dimaksud petarung berjulukan Suga ini berasal dari luar divisi kelas ringan. Petarung itu ternyata adalah Raja Kelas Bulu UFC, Alexander Volkanovski. Menurutnya, Volkanovski adalah petarung yang bisa menetralkan jurus yang selama ini diandalkan Junior Habib tersebut. Jurus utama Mahachev yang dimaksud adalah melancarkan takedon dan menindi lawan. Apa yang ingin saya katakan tentang Alexander Volkanovski, dia menguasai gayanya. Dia lebih pendek, dia berisi. Apakah dia akan bisa dirobohkan dan ditindih? Anda akan menganggap ya jika menonton pertarungan Islam. Anda akan berpikir, oke, kenapa Alexander Volkanovski bisa menghentikan Islam. Tetapi, saya pikir jika ada yang bisa melakukannya, orang itu adalah Alexander Volkanovski, kata Sean Omoli. Alexander Volkanovski dan Islam Mahachev memang akan saling bentrok dalam waktu dekat. Pertarungan jagoan Australia dan Mahachev itu akan dilangsungkan pada gelaran tanggal 12 Februari tahun 2023, UFC 284. Banyak orang memang meremehkan Volkanovski dalam duel ini lantaran postur tubuhnya yang pendek. Pertarung berjulukan The Great ini mengakui bahwa dirinya bahkan lebih pendek dari kebanyakan petarung kelas bulu. Kendati demikian, Volkanovski percaya diri bahwa Sang Raja kelas ringan akan sulit menjatuhkannya. Terima kasih telah menonton!